Bersama dengan waktu, ruang redaksi Sultra Line hadir untuk Anda. Atau UHO, menggelar acara perpisahan di kantor kelurahan belum lama ini. Ada pun tema KKN kali ini yakni menangbelangi penyebaran virus corona atau COVID-19, serta kekusertaan masyarakat dalam penyambutan bulan suci Ramadan di era new normal. Selama menjalankan pengabdian di kelurahan Lalohea, banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang mereka lakukan. Antara lain, kegiatannya membuat kebun kantor kelurahan, pembuatan baliho tentang penjagaan virus corona, pembagian masker, berperan aktif kegiatan selama Ramadan, dan pembuatan jalan di setiap lingkungan. Terlihat dalam kegiatan dihadiri langsung lurah dan jajaran staff kelurahan, serta seluruh peserta KKN yang berjumlah 20 orang. Lurah Lalohea, Ahmad Priyani mengatakan, hadirnya mahasiswa KKN UHO sudah memberikan dampak positif di kelurahan dan masyarakat, khususnya dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ia juga berpesan kepada mahasiswa, pembelajaran yang didapat di sini bisa dimanfaatkan ketika kembali ke kampus. Alhamdulillah, dengan adanya mahasiswa, adik-adik KKN dari Pun Halu, sudah memberi warna dalam pelaksanaan kegiatan penyarikan kami di kelurahan Lalohea, dan banyak membantu program-program mereka yang mereka laksanakan, Alhamdulillah ini sejalan dengan program kami, terutama dalam hal penanganan penyebaran atau usaha untuk memotong mata rantai penyebaran COVID-19. Semoga dengan kegiatan-kegiatan yang telah mereka lakukan bisa begitu bermanfaat bagi masyarakat, dan memberi kesan yang baik. Saya juga berharap dan berdoa semoga adik-adik KKN ini selama bekerja di sini, atau berpraktik di sini, bisa mendapatkan hal-hal positif bagi pengembangan kualitas mereka, khususnya ketika mereka bekerja di lapangan. Sementara itu, Koordinator Desa mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas sambutan dan banyak membantu menjalankan dalam program KKN. Ia berharap apa yang mereka lakukan bisa bermanfaat dan tetap dijaga demi kemajuan kelurahan. Kami sudah melakukan beberapa kegiatan, yang beberapa kegiatan itu seperti kami sudah membuat kebun, kelurahan, pembuatan baleho dan pemasangan di setiap lingkungan, pembagian masker, dan baru-baru kemarin itu sudah ada pembuatan jalan di setiap lingkungan. Itu dilakukan berapa hari? Terhitung dari semula yang kami datang sampai kemarin. Jadi di sini berapa hari? 30 hari. Oke, yang kegiatan itu ya? Alhamdulillah sekali, yang saya rasakan, saya syukur, bahagia. Ternyata, walaupun kami dapat tempat kaki itu di pusat kota, tapi masih ada masyarakat yang betul-betul merasa, kegiatan kami itu sangat-sangat di... Berharga ya? Oke, harapan Anda seperti apa? Harapan saya selaku mewakili teman-teman yaitu apa yang bisa kami berikan di tempat ini, di tempat ini, bisa memberikan dampak yang baik untuk masyarakat di sini. Selama di sini komunikasi nggak di kampus? Komunikasi. Rektor? Belum ya? Belum. Sementara itu peserta KKN lainnya sangat berbangga bisa jalani KKN di Kelurahan Laloja, karena sudah membantu masyarakat dan sedikit membagikan ilmu yang didapat di bangku kuliah, sehingga Tridharma Perguruan, khususnya pengabdian masyarakat, benar-benar teraplikasi. Terima kasih. Terima kasih. Oh, gitu ya. Terus ada nggak kesan-pesannya untuk KOLAKA? Iya. Untuk KOLAKA ini kami senang bisa datang di sini. Meskipun ini di kota. Setelah kami bisa diterima dengan baik. Dan kita juga bisa pulang meninggalkan jejak yang baik. Viewer Sutraline, terima kasih sudah menyaksikan video kami hari ini. Dukung channel kami ya, caranya bagikan video ini ke kontak yang ada di HP Viewer. Terima kasih sudah ikut mendukung channel kami. Dari Kompleks Blog MBD Kendari, Jurnalis Sutraline Sri mengabarkan untuk Anda. Terima kasih sudah menonton!